Memahami adat selingkar negari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Melalui sidang peripurna 30 Juni 2022 Adat selingkar negari telah diakui menjadi hukum positif negara Pada pasal 5 huruf C Dinyatakan bahwa adat dan budaya Minangkabau Berdasarkan pada nilai-nilai falsafah Adat Basandisara, Sarak Basandikitab Allah Sesuai dengan aturan adat selingkar negari yang berlaku Serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa atau negari adat Ritual, upacara adat, situs budaya Dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius Dan ketinggian adat istiadat Sumatera Barat Apakah ini adalah sebuah kemajuan adat Minangkabau Atau malah kemunduran yang menjadi pemicu bencana adat Minangkabau Dari satu sisi, kita patut bersyukur adanya pengakuan negara Atas kekhasan Minangkabau dalam hal tatanan sosialnya Namun di sisi lain, ini adalah gerbang pertikaian Dan persengketaan berkelanjutan dalam masyarakat Minangkabau Yang tentunya akan memperlemah perjuangan Minangkabau Untuk memajukan kebudayaan dan peradaban umat manusia Perlu ditegaskan bahwa adat Minangkabau itu Bukanlah adat selingkah negari Bukan Bukan adat selingkah negari Walaupun otonomi tertinggi dalam kepemimpinan adat Terletak pada permusawaratan negari Kemanakan berajo ke mamak Mamak berajo ke pengulu Pengulu berajo ke mufakat Mufakat berajo ke nanbana Nanbana tagak sendirinyo Petiti adat ini menegaskan bahwa Kepemimpinan adat tertinggi di Minangkabau Adalah kepemimpinan kolektif pengulu kaum Yang menghasilkan mufakat dari proses musawarah Tidak ada permukatan suara atau voting Tidak ada kalah menang Karena mufakat itu sendiri mengikuti garis kebenaran Yang telah ditetapkan oleh yang maha benar Dengan pertimbangan aluwa jepatui Patui jemungkin Inilah yang menginspirasi lahirnya Lembaga tertindih negara Yang dikenal sebagai Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia Yang gaung keberadaannya Nyaris tak kedengaran lagi Bagi Minangkabau Majelis Permusawaratan tertinggi Memang berada pada tingkat negari Setelah berjanjang naik Dari rumah tanggo, pari, kaum, dan suku Tidak ada lagi di atas itu Sehingga otonomi tertinggi Berada pada tingkat negari Inilah yang menginspirasi Lahirnya sistem pemerintahan otonomi daerah Namun adat yang berlaku di negari Bukan hanya adat salingkan negari Bahkan adat salingkan negari Harus tunduk dan selaras Dengan adat Minangkabau Yang disebut dengan adat sabatang panjang Adat yang berlaku Untuk seluruh masyarakat Minangkabau Baik diluhak maupun dirantau Itulah adat basandi syarak Syarak basandi kitabullah Adat salingkan negari Hanya mengatur persoalan Adat istiadat Yang harus tunduk dan selaras Dengan adat yang diadatkan Dan adat yang teradatkan Yang semuanya harus tunduk dan selaras Dengan adat Dan sabatnya adat Hukum dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan demikian Adat salingkan negari Atau adat istiadat Setiap negari di Minangkabau Harus tunduk dan selaras Dengan adat dan sabatnya adat Adat basandi syarak Syarak basandi kitabullah Bukan sebaliknya Sebagaimana yang dinyatakan Pada pasal 5 huru C Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Untuk lebih jelasnya Mari kita pilih Cakupan adat Minangkabau Yang disebut sebagai Adat sabatang panjang Dan adat salingkan negari Adat dan sabatang panjang Yang berlaku untuk seluruh Masyarakat Minangkabau Baik diluhak maupun dirantau Mencakup 5 perkara utama Pertama adalah sistem kekerabatan Pengelompokan sosial yang mengikuti garis suku perempuan Bukan garis keturunan perempuan Minangkabau bersuku ke mandi Benasab ke bapak Kedua adalah sistem pewarisan soko Kepemimpinan kaum Pewarisan amanah tanggung jawab Kepemimpinan kaum Di Minangkabau Mengikuti garis kaum Atau suku perempuan Ibu Biriak-biriak tabang kesama Dari sama ke halaman Patah lasayok Tabang beranti Dari inyiak turun ke mamak Dari mamak ke kamanakan Patah tumbuh hilang berganti Soko dibaw Dengan modo Ketiga adalah sistem pewarisan Amanah tanggung jawab Pengelolaan pusako Bukan harta warisan Minangkabau mewariskan Amanah tanggung jawab Pengelolaan pusako Mengikuti garis suku perempuan Mande Perlu ditegaskan bahwa Pusako bukan harta warisan Karena ia bukan pencarian orang tua Pusako adalah harta milik kaum Keempat adalah Limbago non-sepuluh Yang terdiri dari Cupak non-duo Kato non-ampe Dan undang non-ampe Dan yang kelima adalah Tata perilaku dalam kehidupan sosial Akhlak Selain dari itu Diatur oleh adat salingkanagari Adat istiadat Yang secara umum Mencakup atas beberapa perkara Seperti Prosesi dan upacara adat Ritual siklus kehidupan Mulai dari kelahiran Sampai kematian Pakaian dan kuliner adat Struktur limbago adat Bukan lembaga adat Atau organisasi Nenek mama Konstruksi Atau modal rumah gadang Dan bangunan adat lainnya Sistem dan tata cara pemerintahan Bukan kepemimpinan Atau soko Perlu dipahami bahwa Yang dimaksudkan dengan pemerintahan Adalah penyelenggara Administrasi layanan publik Bukan limbago Sistem gelar dan sapaan Addressing sosial Sistem dan tata cara pemberian gelar kehormatan Sang soko Sistem pasar Dan aturan sosial lain Di luar dari yang telah diatur Oleh adat sebatang panjang Semua aturan adat Selingkat negara tersebut Harus tunduk pada Dan selaras dengan Adat Minangkabau Adat Nasebatang Panjang Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Saudara Kehadiran undang-undang Provinsi Sumatera Barat Yang menetapkan bahwa Adat Minangkabau Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Yang harus sesuai dengan Adat selingkat negari Adalah sebuah kecelakaan fatal Dalam sejarah Minangkabau Dan Nusantara Berlindung kita kepada Allah Setiap negari Akan mengembangkan Mengkreasikan Menciptakan adatnya masing-masing Tanpa kendali adat Nasebatang Panjang Terlepas dari Ikatan adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Na'udzubillahiminzale Masih pasal 5 huru C Mana mungkin Adat Minangkabau Yang Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Menyesuaikan dengan Produk budaya Seperti kesenian Ritual Upacara adat Situs budaya Dan kearifan lokal Ini benar-benar Konstruksi berpikir terbalik Tentang adat Atau kebudayaan Serendah apapun Kemampuan logika Seseorang Ia tidak akan mampu Menerima logika Bahwa Cetakan harus Menyesuaikan diri Dengan kue yang dibuat Yang diproduksi Begitu pula Halnya Dengan kekayaan sejarah Dan bahasa Mana mungkin Adat harus Menyesuaikan diri Dengan sejarah Dan bahasa Bukankah sejarah Dan bahasa itu Adalah sesuatu Yang sudah Begitu adanya Sedangkan adat Adalah hukum Aturan ketentuan Yang mengatur Perilaku manusia Yang setiap saat Berkembang Ke arah Kesempurnaannya Adat atau Kebudayaan Sejarah Dan bahasa Berkembang Paralel Tanpa saling Menyesuaikan diri Terakhir Anak kalimat Penutup Pasal 5 Hurus C Mengungkapkan Bahwa Itu semua Yang tertera Pada induk Kalimat tersebut Menunjukkan Karakter religius Dan ketinggian Adat Masyarakat Sumatera Barat Untuk apa Sebuah pasal Undang-undang Hukum positif Harus mencantumkan Hal yang bersifat Normatif Tak terukur Seperti ini Bukankah Semua suku Dan etnik Di Indonesia Yang telah Meyakini Dan mengakui Ketuhanannya Maha Esa Adalah Masyarakat Religius Bukankah Semua suku Dan etnik Di Indonesia Sedang dalam Perjalanan Proses menuju Ketinggian Adat Kebudayaan Dan peradaban Menuju Adat Dan sabana Adat Hukum Allah Adat Basadi Syarak Syarak Basadi Kitab Allah Semoga Allah Menjauhkan Azabnya Dari kita semua Yang selalu Menyimpang Dari hukum Dan ketentuannya Bukankah 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 Bukankah